Pertama, soal apa yang terjadi dalam hari ini ya, beberapa waktu yang lalu, kita melihat bahwa apa yang dilakukan misalkan Mas Kaesang maupun kemarin sempat dilakukan juga oleh Mas Gibran ya, dalam konteks bagaimana menggunakan semacam refleksi kritik publik, tapi justru dikembalikan bukan dengan semacam membangun perlawanan atau membela diri, tapi justru membuat itu sebagai parodi. Itu kecenderungan dalam konteks gaya komunikasi politik anak muda memang cukup disukai, karena apa? Dengan membangun seperti dalam konteks parodi itu, menunjukkan bahwa kesan bahwa biar masalahnya tentu tidak membesar. Yang kedua, agar kemudian publik bisa melihat bahwa ini sebenarnya persoalan barangkali tidak ingin dibawa ke arah yang serius, jadi biar kemudian masyarakat bisa mencerna ini dengan lebih mudah. Cuma persoalannya memang dalam gaya komunikasi yang seperti ini, memang ada yang disebut dengan pendekatan komunikasi yang sifatnya itu sarkastik ya, jadi bagaimana memakai humor atau hal-hal yang sifatnya sindiran tadi itu justru untuk dalam tanda kutip merendahkan diri kita di hadapan publik, di hadapan masyarakat, untuk kemudian membangun efek simpati maupun membangun efek mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam penggunaan komunikasi politik atau komunikasi gaya politik anak muda, kita bisa memberikan konteks bahwa hal-hal seperti ini memang sebenarnya menarik ya. Cuma kalau gaya komunikasi seperti ini itu tidak sesuai konteks ya, itu kecenderungannya bisa disalahpahami. Karena apa? Kenapa bisa disalahpahami? Karena nanti dianggap merespon sesuatu yang krusial, tapi kok tidak serius. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.